Nakhdipu adalah furah ini Kami hujit mulut mereka Kenapa? Mulutnya sering bohong Yang ngomong siapa? Wadukan diunan aidihi Yang ngomong sama kami Kata Allah, tangan mereka Kata tangan bisa ngomong Jadi dari semua apa yang diperbuat oleh Tangan ini Anak-anak-anak-anak-anak-anak Kata Allah, tangan mereka 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 selamat menikmati selamat menikmati semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan penguah hasil kita bagi ke Rasul Muhammad SAW kepada seluruh teman-teman beliau para sahabat-sahabat beliau semoga salawat wa sallam Allah mencurahkan kula bagi kita selamat menikmati Allah mencurahkan kata hadirin yang dirahmat Allah kita sampai pada ayat yang terlambat saya baca dulu beberapa ayat a'udhu billahi Allah menikmati Allah menikmati Allah menikmati selamat menikmati Allah menikmati Allah menikmati Allah menikmati Allah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita mulai dari daya yang yakinlah kalau sebelumnya Allah memperdekas bahwa ketika mereka orang-orang musyriki kafirin bertanya siapa yang bisa menyusun kembali tulang-tulang yang sudah hancur berburu maka dijawab oleh Allah kalau seandainya mereka mengira kami tidak mampu untuk mengumpulkan kembali tulang-tulang itu maka kata Allah dibatalkan oleh Allah karena itu mampu untuk menyusun kembali dengan sempurna jari-jari mereka yang sudah diserahkan kemudian kemudian semakin bertampak-tampak pengikaran mereka manusia itu cenderung ingin selalu berbuat maksiat terus menerus sampai datangnya hari akhir sampai mereka mengatakan manusia itu manusia itu bertanya orang-orang orang-orang yang mengingkali para musyrikin kafirin yang mengingkali bahwa adanya hari akhir bahwa adanya kiamat kalau memang betul-betul ada kalau memang betul-betul terjadi kapan kapan terjadinya hari kiamat mereka mereka menang jadi buktikan kalau dihamdul adanya hari kiamat kapan tahun berapa hari apa jam berapa segini maka dijawab oleh Allah subhanahu wa'ala'ala tidak dijawab tahun bulatnya harinya tapi yang jelas Allah ingatkan fainat berita 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 ke Jin ena Mohammed emal merita ya Maka apabila barik, barik itu asalkan apa namanya, apa namanya sanggara kira, bisa diartikan barik itu berkedipin, terbelak, maka apabila katanya, semua maka sudah terbelak, ketika itulah manusia akan merasakan ketakutan yang luar biasa, apa yang dimaksud dengan barikat basah, bagi mereka yang berada dalam kuburnya, kemudian dibangkitkan oleh Allah, manusia-manusia itu dihidupkan oleh Allah, terbuka dalam mata mereka, sehingga mereka menanya, mereka bertanya, ada apa-apa, ada apa-apa, ada apa-apa, ketika itulah membuka mata mereka, terbelak, Pada hari itu, bulan, ada khasat khusuf, gerhana, gerhana bulan, ada khusuf, ada khusuf, apabila bulan itu, cahayanya, sudah hilang, apabila cahaya bulan itu, telah sirna, jadikan Allah SWT menceritakan, hari kejadian di mana, Allah terjadinya hari akhir, hari kiamat, tanda-tandanya, kerana mereka bertanya, kenapa terjadinya, nanti kata Allah, ketika seluruh manusia ini, mantar akan manusia terbelakang, apabila nanti cahaya bulan sudah hilang, apabila, matahari dan bulan itu, disatukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah SWT, apa yang terjadi, berbenturannya antara bulan dan matahari, semua bintang-bintang berguguran, planet-planet terjatuhkan, jadi ini situasinya saja, Allah menggambarkan situasi ketika itu, terjadinya hari kiamat itu, apabila nanti antara bulan dan matahari itu, Allah SWT, kalau sekarang ini kan, makahari itu jalan menurut peredarannya, atas kehendak Allah, atas ilmunya Allah, semua makahari, bintang-bintang, bulan, itu berjalan sesuai dengan porsi mereka masing-masing, hitungannya sudah diperhitungkan oleh Allah, barangkali ketika satu menit saja, atau tidak sampai satu menit saja, perputarannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah terjadi, barangkali terjadi kiamat, misalkan, matahari, misalkan, dia itu, dua atau tiga detik berdua amatnya, ini semua kan, bukti apa, kekuasaannya Allah, Allah SWT adalah mengatir semua alam semesta ini, Allah yang mengatir peran-peran, Allah yang mengatir peredaran, ayat ini, jadi semua memang dalam yasih itu digambarkan oleh Allah, semuanya apa yang ada di lantai itu, merupakan tanja keagungan dan kebesaran Allah SWT, sehingga Allah bersumpah, kalau itu sudah terjadi, bulan sudah disatukan dengan matahari, berarti sudah tidak ada siap, tidak ada maupun, hancurlah bumi, karena jika bintang itu, lebih besar lebih besar, betul nggak sih? betul ya? bintang itu matahari, bintang juga matahari, matahari bumi, berarti kalau dia jatuh ke bumi, hancur ya bumi ini, tapi dia jatuhnya, bintang kecil, bintangnya jatuhnya, ternyata bintang itu lebih besar daripada bumi, kalau seandainya Allah jatuhkan bintang-bintang itu, apa yang terjadi? maka, ketika itu, ketika cahaya bulan sudah dihilangkan, ketika matahari bulan disatukan oleh Allah, orang-orang yang tadi sombong dengan aku yang bertanya, kapal kira-kira ketiga-kira ini, maka kata Allah, manusia-manusia itu berkata, manusia-manusia yang bukur dan itu, padahal itu manusia-manusia itu berkata, mau kemana tempat lain, mau berlindung kemana, mau menyelamatkan diri kemana, ketika bumi ini digoncat, gantikan oleh Allah, dunia-manusia itu berkata, dengan percanaan yang sangat hebat, luar biasa, sehingga seluruh, berdapat daya, berjalanan berjalanan, dan ketika itu Allah gambarkan, lautan bumi ini ada menjadi lautan, satu ke satu, semua ada lautan, semuanya menjadi satu lautan, sehingga susah bedai lagi, mana limau, mana panggalan jati, mana depok, semua itu adalah satu lautan, dahsyatnya, ketika, apabila Allah memboncatkan, bumi ini, terus, semua isi bumi ini, dikeluarkan oleh Allah, isi bumi ini banyak, bagaimana itu, isi bumi semua dimuntahkan oleh Allah, baru lahat dikaitkan orang mengagabat, wa qalan insa nuh ma'alaha, ketika itu orang, baru tertanya-tanya, ada apa ini, ada apa, apa yang terjadi, maka mereka berteriak-teriak, ayat al-nafah, ayat al-nafah, dimana tempat kita mencari perlindungan, itu bisa, tidak ada tempat, yang bisa menyelamatkan, dijawab oleh Allah, kata-kata, lama-lama, sekali-kali tidak, tidak ada bagi mereka, kuwazam, tempat penjelamatan diri, yang dulunya mereka sombong-sombong, dengan aku, nanya tuh, kapan, kalau dia, maka itu terjadi, kalau memang ada, kapan terjadinya, maka dijawab oleh Allah, nanti satu saat, kamu tahu, ketika matahari, dan pulang, disalukan, buku ini digoncarkan, jadi dari itu, kalian akan berteriak-teriak, kami akan mencari, keselamatan dimana, kami mencari, tempat dimana, mencari perlindungan dimana, ketamakanlah, sekali-kali tidak, kalian tidak akan pernah, dapatkan tempat perlindungan, membuat dimana, di mujaan ini, di sini, di masjid, kamu bisa, tidak hancur, tidak ada tempat, kamu ingin, maka, Allah, tempat kembali, jadikan Allah, tidak ada tempat, kecuali pada hari itu, semua, manusia, akan kembali, kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, bagaimana, cara kembalinya, kepada Allah, setiap manusia, yang tidak dikumpulkan, oleh Allah, pada satu tempat, yang namanya, padar wahsyam, semua manusia, semua kita nanti, akan Allah kumpulkan, dikasih tahu, dikasih tahu, dikasih tahu, diberitahukan, pada hari itu, siapa manusia, manusia, dikasih tahu, padar hari itu, bima, dengan apa-apa, kedana, yang telah dikerjakan, semasa hidupnya, dan apa-apa, yang telah dilalaikan, ketika itu, kata Allah, setiap manusia, akan diberikan, suratannya, oleh Allah, catatan, amal, perbuatan, semasa hidupnya, dan segala, apa yang dia lakukan, dari kita, kata Allah, dan dari segala, apa yang dia lalaikan, dia lalaikan, dari kita, kita Allah, semua ada, catatan, semua ada, apa namanya, hitungan dia, semua ada, dan saat dia nanti, Allah tunjukkan dihadapnya, cuma ada dua cara, tapi ini, ada orang yang, dikasih, tangannya itu, suratannya itu, dari sebelah kanan, ada yang, dapatannya dengan, wikar ini, kalau dalam Quran itu, yang akan menyebabkan, dan yang akan menyebabkan, dan yang akan menyebabkan, padahal semua manusia dikasih tahu akan keputulannya oleh Allah dikasih katakannya kemudian dia dapatkan carutannya itu dia menerimai dengan tangan kanannya ini satu tanda orang ini nanti akan dihisap oleh Allah dihitung oleh Allah dengan hisap yang sangat berjalan tapi kata Allah kalau orang-orang yang nanti pasti diberikan amal catakan amal perkuatannya dia dapatkan dari dari belakang ini sebelah kiri paski orang-orang yang nanti akan teriak-teriak menjerim-jerim maka kata Allah itu baca kata Allah baca setelah dikasih disuruh disuruh baca kata Allah kata Allah cukuplah padahal ini kamu sendiri yang itu kita semua nanti disuruh udah dikasih sama Allah diperlihatkan disuruh lihat sendiri ada namanya ada namanya fahirnya itu Muhammad sahabat semua ada itu fahirnya semua ada catatannya ini syukur semua catatan kebaikan ya catatan keburukan sudah Allah hapus-hapus ada harinya ada semua ada hal ini kamu sendiri yang itu dah nah beruntuklah orang-orang yang Allah berikan catatan Allah berbuatannya dengan catatan kanat sedikit lagi balik insana nafsi masirah walau alqab radhirah balik insana bahkan manusia padahal itu balik insana di atas dirinya sendiri bahsirah dia itu bahsirah bahsirah itu kan artinya sebetulnya matahat batik setiap kita Allah bikin bahsirah nurani kalau ada ada orang siapa yang pernah berkuat ini mulutnya boleh jadi donong siapa gak pernah tapi bahsirah akan bertolak saya pun pernah begitu hatinya akan ngomong bahsirah juga gak bisa mohon walaupun dulu ini mohon bahsirah juga bisa mohon bahsirah seseorang akan bercerita bukan setiap pelakunya pelakunya sih itu MS saya mau disuruh karena semua orang punya mata hati gak pernah bisa popong meskipun manusia itu nanti ketika membaca suratannya berada di Yawul Aisyah ketika mengikap namanya berada dalam hitungan-hitungan Allah dan segala amal perbuatan mereka dengan basyuk Allah mengakui segala apa yang tahu meskipun mulutnya ini memukakan membutakan yang dihadapkan Allah dengan segala alasan alasannya begini begini mulutnya ini maka hati nurani hati kecil yang mengatakan makanya pada hal itu kata Allah karena menurut mas sering ngomong disini jelaskan manusia itu sering memutar kan udah begini aja masih masih ngelak kondisi begini aja masih ngomong masih bisa berdebat sama Allah meskipun basyukahnya tidak bertentangan dengan yang di ucapkan pada hal itu kata Allah nakhtimu adalafu lah gini kami hujit mulutnya kenapa mulut mulutnya sering bohong yang ngomong siapa waduk kan di unan aidihi yang ngomong sama kami kata Allah tangan mereka tangan bisa ngomong jadi dari semua apa yang diperbuat oleh tangan ini tangan ini bicara di hal di dimana ya pokoknya tangan ini ngomong aja jadi dia bisa bicara saksinya kan ini dimakan yang simul dari apa yang mereka mereka berbuat jadi diperbuat oleh saksi saksi saksinya ini adalah kaki makanya Masya Allah Rasulullah menolong aja karena kaki ini menjadi saksi dari apa yang diperbuat tangan kita harus kita ini hati-hati di dalam melangkah karena setiap melangkah kaki ini kaki ini nanti akan bercerita ini kaki melangkah kemana dia akan ngomong dia akan ngomong saya kesini disini 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 gitu masalah makanya kalau Rasulullah mengajarkan ketika ke tempat-tempat yang baik masjid majista ini Rasulullah ajarkan masuklah dari pintu dan keluar dari pintu yang berbeda jadi kalau rumahnya di belakang lewat sini lewatkan sini masuk kemari luarnya sini pulangnya solo gitu nah kalau 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 semakin banyak semakin banyak persaksiannya betul dulu saya ini saya ini selalu digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik yang mau pada hari ini saya diajak solo diajak solo diajak solo makanya kalau 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 mesdi kemana usahakan keluar dan masuk dari jalan yang beda biar biar nanti itu cerita sama Allah karena aku cerita benar ya Allah dia itu dikulih waksini ini nah nah nanti 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 maksudnya dia nanti sampai begitu diajarkan oleh Rasulullah jadi semua itu akan menjadi saksi saya pernah cerita sedina Allah itu minta kalau meninggal itu dikafani dengan baju gabisnya karena baju gabisnya dipakai itu buat dakwah buat ibadah nanti pengennya jadi saksi dihadap orang itu mudah-mudahan orang kita ini ada manfaatnya intinya begini hadirin sekalian ini bahwa Allah mendatangkan sanggahan sanggahan kepada orang-orang yang selalu berusaha menangkan mereka tidak yakin mereka tidak percaya bahwa adanya hari kiamat bahwa ada hari balasan bahwa ada yuk tisa sampai mereka mengatakan apa mungkin kalau orang yang sudah sudah jadi tulang tulang yang sudah berdaf cocok bisa Allah bisa dihidup kembali Allah kagirin Allah bisa kalau Allah mempunyai kiamat itu kapan nanti dia ketahu kalau matah pada berbelak apa terlahan apabila cahaya sudah tidak ada apabila matahari yang berbual Allah betul kan nanti semua pada tahu barulah mereka menyesal ketika itu baru mengamalkan air dan nampar lain dan nampar rata mencari perlindungan kemana kita kata makan jangan ngomong tidak ada semua tertutup semua pada hari manusia akan kembali kepada Allah ada orang-orang yang diberikan amal perbuatan dengan tangan adanya dia ada orang-orang yang menerima suratan dari amal perbuatan dari sebelah kirinya dia merasakan penderitaan baru nanti kalian akan merasakan silahkan tidak percaya tapi nanti satu saat buktikan dia kekak Allah begitu berbahasa kita ya barangkali ini dan terakhir sebelum kita tutup mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah buat guru kita paman saya bapak keihak ini dalam padat kurang sehat yang bergahan Allah memberikan kesembuhan Allah menyakitnya dan semuanya saudara-saudara kita daripada kita daripada daripada sehat dan saya juga mau doa di sehat berangkat Alhamdulillah InsyaAllah semua daripada sehat dan selamat Al-Fatihah 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 selamat menikmati walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh